Warga yang melewati jembatan gantung di desa Lok Baintan, Kecamata Sungai Tabu, Kabupaten Banjar ini setiap haria semakin meningkat. Pasal jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung antar desa, baik dari desa Paku Alam menuju Lok Baintan maupun sebaliknya. Ironis jembatan ini tak pernah tersentuh rehabilitasi, padahal ada sejumlah kekhawatiran dari warga tetap melintas, mengingat jembatan gantung berpondasi kayu ini usianya sudah mencapai 30 tahun. Kepada Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Abidinsyah, kepala desa setempat berharap keinginan warga ditindaklanjuti ke pihak terkait. Mereka ingin agar jembatan diperlebar dan dibangun secara permanen, sehingga jembatan yang selama ini hanya bisa diakses kendaraan roda 2, juga bisa dilewati kendaraan roda 4. Dengan jembatan yang sudah usianya 30 tahun lebih ini bisa diganti menjadi jembatan yang bisa dilewati roda 4, yang permanen karena menyangkut ini akses utama desa Lok Bintan, desa Paku Alam dan sekolahan yang ada di desa sini, desa Lok Bintan, ada pesantren, putra dan putri, diseberang ada madrasah, ada SMP 3, sekecamatan saya Tabuk, Alia, dan jalan menuju jalan lingkaran selatan, ada pemecahnya di sini, desa Paku Alam, desa Sakabunut, Lok Bintan Dalam. Jadi itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan harapan kami masyarakat desa Lok Bintan bisa terkaper. Jadi pada hari ini kami melihat jalan ini adalah salah satu akses yang sangat luar biasa, merupakan penyambung daripada beberapa desa yang ada di seberang Lok Bintan ini. Ini adalah tempat atau jembatan yang sangat strategis, sangat pintar sekali bagi masyarakat, karena selain daripada menghubungkan warga masyarakat juga di sini banyak, ada beberapa sekolah yang sering jalur oleh siswa, yaitu madrasah Senawiyah, Aliyah, dan Inti Gaya, dan juga SMP. Nah ini adalah merupakan salah satu akses jembatan yang bisa dilewati anak-anak sekolah. Nah kami berharap dengan kondisi jembatan yang sudah 30 tahun ini, mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dan juga provinsi Kabupaten Selatan mudah-mudahan mendapat perhatian jembatan ini. Karena kalau saya lihat secara fisik dan saat mata, ini jembatannya sangat perlu sekali untuk mendapat rehabilitasi, mendapat rehab dari pemerintah, dan kalau bisa kami menginginkan mudah-mudahan jembatan ini bisa menjadi jembatan yang bisa dilalui oleh roda empat. Pantau secara langsung anggota Dewan Dapil Kabupaten Banjar ini dilakukan di setelah sosialisasi peraturan daerah yang menyasar warga Lok Baintan sesuai dengan perda yang disosialisasikan yakni pemberdayaan masyarakat dan desa. Keberadaan infrastruktur jembatan ini menjadi hal vital yang akan diprioritaskan perbaikannya sebagai fasilitas untuk menggerakkan roda perekonomian warga setempat. Tim Liputan Duta TV Kabupaten Banjar